Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini mengenai penjualan konsentrat kode TKHD ya Jadi karena ada customer yang ingin membeli konsentrat kami Tapi terus terang datanya belum ada, datanya belum lengkap ya Jadi pada video ini kami coba sajikan data itu sebisa mungkin lah Mulai dari konsentrat, konsentratnya mulai dari 1 ton menjadi 10 kilo Jadi ada tekanan disitu 1% ya Jadi 1% antara 1% sampai 2% Dan setelah di bawah mikroskop bagaimana penampakannya Juga sampailah dites dengan EW dan dicuci dengan nitrat ya Dengan asam nitrat Nah disini maksud dari video ini kami hanya mencoba memberikan informasi sedetail mungkin Bukan untuk mengajari, bukan untuk apa-apa Jadi hanya bagian ini, jadi info inilah yang bisa kita paparkan sementara ini Untuk kode TKHD Nah ini contoh penampakan konsentrat dari alam pertama kali ya Setelah dia menjadi konsentrat dari 1 ton menjadi 10 atau sampai maksimum 20 kilo Jadi begini seperti ini penampakannya Nah ini sekarang di bawah kita akan lihat bagaimana konsentratnya di bawah mikroskop ya Dan ini penampakan di bawah mikroskop Batu ini sepertinya batu garnet ya kalau tidak salah Dia berwarna, ya seperti inilah warnanya Ada pink Ataupun agak keunguan Jadi penguatan sementara ini di puluhan kali ya, tidak sampai 100 kali Yang jelas Pada posisi ini sepertinya ada logam putih dan kuning ya Pada konsentrat ini Ini belum diapa-apakan Belum di roasting Belum dicukim Belum diapa-apakan Jadi inilah yang dapat segarnya seperti ini Jadi yang akan dijual nanti Dan kita akan coba zoom in lagi ya Lebih kuat Supaya Informasi ini Cukup memuaskan Karena belum ada data SRF Pada bahan ini Tetapi Yang kami coba akan kami semua paparkan disini Termasuk hasil elektrowinning Dan setelah ditetesi dengan nitrat Ini kita coba besarkan lagi Nah penampakannya seperti ini Dan kita akan coba beralih ke Gambar plat yang sudah kami proses dengan elektrowinning ya Jadi bahan ini kita elektrowinning Dan bagaimana penampakan plat Plat yang hasil tangkapan dari larutan elektrowinningnya Selanjutnya info-info mengenai Hasil elektrowinning adalah bahan Asal-muasalnya dari 100 gram Di elektrowinning selama 15 jam kurang Dan asal larutan aqua regia Area yang terkena Elektrowinning Berukuran 4 cm x 7 cm Satu sisi ya Jadi sisi A Sisi B hanya Hanya imbas saja Jadi di sisi B itu ada juga Tempelan bahan Yang kurang lebih sama tebalnya Tetapi Waktu pengetesan ini Kita hanya menggunakan Dua plat saja ya Jadi Sisi A Yang berhadapan langsung Dengan plat Satunya Jadi Sisi baliknya dari plat A ini Yaitu sisi B Hanya dapat imbas saja Jadi ada juga Di bahannya di sisi B Cuman Sisi A ini Jadi platnya 7 cm x 4 cm Asal bahan 100 gram Dan Lama E Electrowinning Di 15 jam Kurang lebih Kurang dari 15 jam Jadi hasilnya seperti ini Dan kita akan tes Dengan Menumpahkan Memberikan nitrat Atau nitrit asid Ke plat ini Dan kita akan Lihat juga Melalui Mikroskop Pada bagian ini Kita Terjemahkan Masing-masing Karena Tidak perlu Kita jelaskan Atau saya Memaksakan Informasi bahwa Ini adalah ini Ini adalah itu Dan Silahkan terjemahkan Sendiri-sendiri Dan saya coba Sajikan lewat Mikroskop Ini nitrat Saya pastikan dulu Dengan tembaga Nah jadi Nitratnya Bisa dikatakan Cukup kuat Dan sekarang Kita akan langsung Campur Atau teteskan Ke Plat Sisi A Tadi Dan kita akan Zoom in lagi Menjadi Lebih dekat Untuk melihat Kondisi Setelah Diberikan Nitrat Nah jadi Kalau penampakan Dari jauh Ini sudah Di bawah Mikroskop Terlihat Terlihat Warna Hitam Jadi Hitam Itu bisa Apa saja Mas pun Yang terkena Nitrat Sebagian Hitam PD pun Terkena Nitrat Hitam PT pun Yang Partikel Halus Terkena Nitrat Warna Hitam Dan Dan bisa Dan bisa 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 Kami Tes Dan bisa Kami Sajikan Mulai Dari Konsentrat Sampai Menjadi Logam Tapi masih Pada posisi Hasil Ekstrak Dari Electrowiming Jadi Bisa Ada di Anda Dan barang Ada di kami Mau murah Kami tidak Tersinggung Jikapun Kemurahan Kami pun Tidak bisa Memberikan Harga Mendilkan Harga Tersebut Tentunya Kita Akan Bernegosiasi Saja Dengan Logis Silahkan Tawar Demikian Saja dulu Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh